Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallihi ajma'i Puji sebuah hanya milik Allah Selamat serta salam untuk Rasulullah Beserta keluarganya, sahabatnya Dan InsyaAllah kita sebuah hingga yang bertiamah Amin Allahumma salli wa sallam Anak-anakmu sebuah Yang memilihatkan Allah Sudah pada sarapan? Sudah Aku makan roti itu sarapan Kayanya tidak maksimal juga itu yang hadir ya Saya dengar dari Kefi tidak ada satupun yang kelihatannya Dari Perawak ada yang izin Kefi olah alam ini apa alasannya nanti bisa ditanyakan satu menit aja waktu itu 400 MB pernah kadal lomisi WBK kita kali ini dengan tema hidupkan hati dengan Al-Quran jadi memang untuk menghidupkan hati itu salah satunya adalah dengan Al-Quran kalau menghidupkan dengan fisik kita dengan kalau menghidupkan akun kita dengan itulah ada tiga potensi yang kita miliki sebagai manusia ada potensi fisik jasad kita ada potensi akal pikir kita dan ada potensi perub hati kita nah ketika potensi ini harus kita penuhi kebutuhan kalau fisik tidak dikasih makan gimana? badan ini tidak dikasih makan lemas lama-lama mati ya kan? kalau otak kita tidak diberi makan berupa ilmu bagaimana? bodoh ini kan makanannya ilmu kalau otak kita tidak dikasih makan makanan ilmu gimana? bodoh lama-lama bebal itu enggak kan? otak kita tidak diberi makanan ilmu begitu juga hati hati ini tidak diberi asupan gizi yang sesuai ya? salah satunya adalah dengan Al-Quran bisa bayangkan kalau kita tidak diberi asupan dengan zikrullah dan Al-Quran lama-lama hati juga akan mati kalau matinya jasad itu matinya otak gimana? tidak bisa aduh itu jadi orang gila sudah mati kan? kalau matinya hati matinya hati jasad bisa jadi sehat ya kan? fisiknya kuat karena asupan makanan fisiknya terpenuh kemudian otaknya bisa jadi cerdas tapi kalau hatinya mati untuk apa kecerdasannya? untuk apa sehat fisiknya? gak ada gunanya dihadapan Allah paling-paling kalau dia jadi orang pinter pinterin orang ya? itu kalau hatinya mati oleh karena itu kita perlu menghidupkan hati ini ya? perlu kita menghidupkan hati ini dengan Al-Qur' Al-Qur' yang lebih baik ada empat cara menghidupkan hati kita ini dengan Al-Qur'an ya? Rasulullah bersabda barang siapa yang membaca Al-Qur'an tetapi dia tidak mentadaburi Al-Qur'an sama saja dia tidak membaca barang siapa mentadaburi Al-Qur'an tetapi dia tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an sama saja dia tidak mentadaburi dan barang siapa yang meyakini kebenaran Al-Qur'an tetapi dia tidak mengamalkan tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah di Al-Qur'an dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang dalam Al-Qur'an sama saja dia tidak yakin dengan Al-Qur'an ada empat ya tadi membaca mentadaburi yakin dengan kebenaran yang keempat mengamalkan si Al-Qur'an jadi itu empat hal itu satu pangket empat hal itu satu pangket ini bisa jadi bahan pertanyaan satu pangket tidak boleh cuma diambil satu salah satu saja oleh karena itu sempatan BPG itu juga yang sempat sebutnya harus sampaikan bukan bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang betar dan itu memang yang pertama bagaimana kita bisa mentadaburi kalau kita membaca yang benar makanya wajib kalau kegiatan BPG ini harus ada baca Al-Qur'an Al-Qur'an harus dibimbing oleh para tutup-tutupnya bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang benar yang bagus yang baik mahradnya tajwidnya ya jadi ditaksinkan dibaguskan baca Al-Qur'an ya dibaguskan terus setelah baca Al-Qur'an sambil berjalan bacanya bukan terus berhenti baca sambil baca tur bahkan ada target targetan baca Al-Qur'an sehari berapa pakai lembar lembar evaluasinya sehari minimal baca Al-Qur'an misalnya dua halaman kalau para kakak-kakaknya diwajibkan baca Al-Qur'an minimal dua halaman berarti kakak tutornya minimal satu just kalau jadi tutor Bibi tapi tidak baca Al-Qur'an atau baca Al-Qur'annya sama praktikan yang di luar tidak usah jadi tutor saja orang kita tidak jadi Al-Qur'an kita sendiri tidak baca Al-Qur'an adek kan nah baru dari baca Al-Qur'an saja itu beda tadi dengerin nasib bin salam dari Nisa Sityan Nisa Satiyan itu hanya istris kayak gitu ya coba kakaknya juga suruh maji gue lebih istris lagi jadi Al-Qur'an itu gak ada yang menamatkan nasib sehebat apapun itu akan lebih menyentuh Al-Qur'an bagus itu memang nasib-nasib itu menghidupkan rugian kita itu bagus tapi jangan dilupakan seneng aja cuma nasiban doang ya senengnya cuman lagu-lagunya di sebihan itu yang diputer di rumah yang diputer yang berkaset di apa jadi coba porsi mendengarkan tilawah kur'an itu diperbanyak ya tapi cuma nasib aja nasib boleh selingkan ajalah bukan itu fokusnya tapi fokus kita adanya Al-Qur'an berbanyak dengarkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu yang bisa menenterangkan jiwa ya karena di di berlahi tegmahi meburuk hanya dengan menyebut Allah mengingat Allah selalu mengingat Allah berusia maka hati akan menjadi tenang hati akan menjadi tentera si orang yang rajin baca koran itu beda klihatan lah mana yang rajin baca mana yang baca itu dia akan berseri ceria gak murung ya pokoknya yang rajin baca koran itu menangkap masa depan itu luar biasa ada harapan di depan bagi orang orang yang maaf baca koran ya kan saya bisa seperti hidup seperti ini besok gak optimis dengan kehidupan ini jadi bacaan koran kita ini baru bacanya belum tamatinya belum sampai tingkat tanda buruk itu sebegah muruk bacaan koran kita itu pahal lain bukan hanya dihitung persurah bukan bukan perayat tapi perguruk ya perguruk jadi bismillah itu bukan dihitungnya satu pahalanya tapi baca baca saja belum ngerti pengalanya seperti nah yang kedua ya agar hati kita hidup ini pertama baca tadi ini baru permulaan supaya hatinya bisa ikut baca koran yang kedua berpada berpada buruk mengkaji al-gur al-gur kalau yang sudah bisa bahasa arah sudah mengkajinya ya tapi bagi yang belum harus baca terjemahan ya bagaimana kita bisa mengetahui al-gur'an kalau kita tidak mengerti artinya kelengkaran itu makanya dalam perkulian saya wajibkan untuk membawa al-gur'an kerja di demam ya kan bawa itu al-gur'an kita mau mata kuliah agama islam itu kan gak mungkin gak ada ayat-ayat al-gur'an yang ditampilkan kan makanya dalam bukas-bukas setiap membuat makalah ini kalau gak ada ayat sama sekali kecil itu makalah karena kita memang mau mentadah kuliah al-qur'an ya mata kuliah agama islam jangan mata kuliah agama islam mata kuliah yang lain bu kalau dosen-dosen itu care agama islam ini harus ayat itu ayat ayat apa sesuai dengan ilmu keperawatan ayat apa yang sesuai dengan ilmu gizi ilmu farmasi ilmu tektif cari ayat kemana tentang gizi surat apa ya terapa apalagi keseling ada kan keseling oh banyak itu kalau tentang lingkungan ya tentang persiapan lingkungan banyak ayat ayat apalagi gizi banyak 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 itu puluh waslofu filarti halal dan kebiba itu ayat untuk juga gizi itu makan dan minumlah di buka bumi dengan halal dan bergizi bergizi tojip tojip itu diartikan makanya perlu ketatap budak bergizi makan dan minumlah di buka bumi ini kamu dengan halal dan bergizi tahu maksudnya bergizi pilih dari mahasiswa gini tahu maksudnya bergizi makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung mengandung nilai-nilai gizi apa itu nilai-nilai gizi mengandung aku iklan bergizi 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 apa sakit blok kalis itu mineral masalah diolak kejahatan agamanya nah kalau dosen-dosen muslim ini mengajarkan tentang mata kuliahnya sebelum masuk menyampaikan satu ayat yang berhubungan dengan mata kuliah itu makanya kita ini memandang ilmu itu dibangun menjadi dua ada ilmu akhirat ada ilmu dunia kalau sudah belajar di sini itu ilmu dunia katanya ya ilmu akhirat itu cuma sudah abis-abis saja itu satu kata dikoneksi di bantai ilmu akhirat salah ilmu itu kebagiannya bukan dunia dan akhirat ya menurut imam bahwa tadi ilmu ada ilmu fardu akhir dan ilmu fardu tiba kaya kaya ya fardu semua wajib semua menutup ilmu itu sebenarnya fardu itu kan diwajibkan pada kita mati selama jadi gak ada ilmu dunia ilmu akhirat seakan-akan kalau sudah belajar tentang kesehatan lingkungan itu belajar ilmu dunia gak penting belajar tentang keperawatan gak penting belajar kebidana gak penting kepala itu sudah ada dukun beranak ya ada kebidana bidana kalau saingan kan sama dukun beranak di kampung dukun kan sebenarnya bidan juga sebenarnya bidan bidan kampung di apa tentangnya setuju bidan lingkung kalau dukun itu kan konotasinya sirik satu-satunya dukun yang gak berhubungan dengan jin itu cuma dukun beranak kalau dukun dukun lainnya itu sirik itu pakai jin semua parmasi obat-obat mana harus paham parmasi kendaraan nanti buat obat basing-basing vaksin dari lemak babi pakai dari yang rubele seorang ahli parmasi musiknya harus tahu bagaimana membahas virus rubele di vaksin itu kan mana belum dapat sertifikat alal dari mubi sudah diedarkan orang-orang parmasi itu yang buat itu bukan muslim itu coba kalau ambil obat itu orang-orang muslim gak mungkin sana kan nah jadi ilmu parmasi itu bukan ilmu dunia tapi termasuk pargur tiba air maksudnya gini kalau dalam suatu negeri tidak ada yang belajar tentang obat-obatan maka dosa semua itu karena barang tiba kalau dalam negeri ini gak ada yang belajar keperawatan dosa semua gak ada yang belajar analis dokter itu gak bisa melintukan penyakit kan kalau ada analis jadi yang tahu penyakit sebenarnya bukan dokter ya orang-orang analis tahu tentang berbagai macam kumang dengan parasyil jamur ya belum baca tentang kumang kalau yang berbentuk batang apa namanya hasil hasil tuh kalau yang berbentuk gini fokus koma ala jasa cerikan fokus fokus ya kalau bergerombol berpulet apa stabilo fokus berbentuk stabilo fokus batu air batu air ilmu tentang sholat nah itu batu air semua kita harus paham bagaimana kita mau sholat kalau kita enggak tahu tanpa cara sholat sholat berbentuk di bagian ilmu dunia ilmu akhir semuanya ilmu otok semuanya wajib kita pelajari ilmu ada yang sifatnya kibaya kalau sudah ada yang belajar satu orang saja untuk belajar itu lainnya kubur kewajibannya tidak dosa tapi kalau satu itu satu pun tidak ada yang belajar analis dosa semua tapi kalau ada orang belajar sholat saya tidak usah tetap dosa karena dia pastu amin ini kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kedua adalah hadabur ya mengkaji isya Al-Quran mendalami isya Al-Quran bahkan sebenarnya yang lebih ekstrim lagi ini kata profesor dokter salibutin basah dosen pasca kuih kuih rakyat sesungguhnya semua ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran semua ilmu pengetahuan apapun ilmu keperawatan ilmu kebilangan ilmu gizi farmasi analis kesehatan lingkungan teknik teknik apa yang menurut sebut astronomi gizi semuanya ada di al-Quran cuma di ayat berapa di surat apa dan ayat berapa tentang farmasi di surat dan ayat berapa tentang belajar tentang kumah terlihat tentang kesehatan lingkungan dimana lainnya kelemahannya umat islam karena jarak tadabir al-qur'an sehingga literatur kita belajar mata kunai itu literatur dari barat ya iya buka internet itu dokter mustakannya dari barat buat makalah agamanya gak gak ada yang sumbernya dari al-Quran ayat ini dikasih bener gitu kan dari internetnya gue gak tahu yang buat siapa di diambil aja padahal kalau kita mau serius semua ilmu pengetahuan semua ilmu pengetahuan masalahnya sekarang kita belum sanggup bentuk tak bener-bener tadapur Al-Quran kita belum mampu jangkankan kita para ulama-ulama besar itu masih banyak yang belum bisa mengartikan secara rinci tentang Al-Quran itu karena Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mustadihat atau mustadihat susah diartikan untuk zaman sekarang tapi kemungkinan untuk yang akan datang bisa terungkap itu ayat-ayat Al-Quran apa maknanya contohnya Alibramin apa artinya gak tahu yang tidak sekarang bisa jadi nanti ulama-ulama kita akan tahu maknanya Alibramin itu apa ya si apa artinya kita gak tahu sekarang kan tapi bisa jadi nanti ternyata terdapat ilmu pengetahuan di bahagian ayat-ayat itu kita gak tahu karena kelemahan kita nah sekali lagi Profesor mengatakan suatu saat nanti suatu saat nanti umat Islam tidak perlu diteratur yang lain tidak perlu daftar pustaka buku-buku yang lain cukup satu daftar pustaka dalam semua kursi-kursi umat Islam Al-Quran menurut kami saja cukup satu daftar pustaka tidak ada dari sumbernya dari ini dari ini dari ini karena itu hanya pemikiran manusia rata-rata semua yang berasal dari manusia tidak pasti benar masih enak walaupun penemunya ada profesor gak ada yang pasti ya tapi kalau benar yang dari Al-Quran sudah pasti benar itu ya nah itu kewajiban kita supaya hati kita hidup tadi tanda yang ketiga apa tadi yakin meyakini akan kebenaran Al-Quran harus kita sudah tanda pun susah-susah sudah ketemu maknanya artinya maksudnya tapi kita gak yakin Al-Quran ini dari Allah kita gak yakin Al-Quran ini benar ya mentah lagi kita harus meyakini kebenaran Al-Quran ya jadi cara berpikir kita gini kita yakin dulu kebenaran Al-Quran kemudian kita pasang logika kita disitu gimana supaya saya mau menerima kalau ini adalah benar jangan kita lihat ya ini ahli-ahli filsafat maknanya mata kuliah agama udah nyapet disitu kan manusahrat ketuhanan bahwa orang berpikir itu dengan logikanya kemudian gak nyangkuk berarti ayat Al-Quran ini salah bahwa itu kalau berpikir yang kayak gitu dia menyakiti kebenaran itu berdasarkan logikanya bukan berdasarkan Al-Quran Al-Quran maknanya udah dikasih contoh ya hukum waris itu dalam Islam 2 mending 1 laki-laki 2 perempuan 1 kayaknya itu gak adil mungkin zaman dulu ya zaman sekarang kan udah emansipasi perempuan sudah pakai kuliah dulu kan gak boleh pikir dalam ruang nah biaya kuliah perempuan ini emangnya beda sama laki-laki perempuan biaya kuliah ini setengahnya dari laki-laki enggak kan sama kan bahkan kebutuhan perempuan ini lebih banyak dari laki-laki biaya biaya seragaknya berapa yang laki-laki berapa lebih mahal ada aksesori semacam-macam di bapak nyawa terus apa ini ciput 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 ini yang tangan biaya biaya lebih mahal apalagi belum bedaknya lah rumah ya kan makin-makin aksesori terus balik tapi repot juga kalau punya anak permula biaya lebih membuka bisa dua kali lipat laki-laki nah biayanya permula lebih mahal untuk kuliah lebih mahal untuk kehidupan lebih mahal kok dapat warisnya dapat setengah terjalan-terjalan kan gak adil tuh berarti hukum islam tentang waris itu tidak sesuai dengan zaman sekarang kalau kayak gitu gak adil perlu di revisi tuh ayat tentang waris ya perlu diaman demen ayat al-qur'an tetang waris zaman demen dikanti dengan penyetaran laki-laki satu perempuan satu kalau boleh malah lebih gitu itu cara berpikir yang salah karena dia dari logika dulu baru nyari ayatnya salah ayatnya kalau kayak gitu 3 laki-laki boleh nikah lebih dari satu 4 maksimal perempuan gak boleh lagi boleh poligami perempuan gak boleh poliandri eh gak adil loh boleh gak adil jangan menurutnya kamu pada rumah dia bapaknya kamu lagi dia gak tahu bisa sekarang berarti gak adil kalau laki-laki boleh perempuan gak boleh eh bener ada di mesir itu menteri secara seorang itu suaminya empat suaminya empat dia ingin menunjukkan kebunnya bahwa hukum selat aku tadi aku aja boleh aku aja bisa suami empat itu itu kan ngambung rencana berpikir yang salah makanya setelah tak gabur yakin akan kebenaran hal hal yakin dulu kita ikuti jangan dibolak 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 atau dibalik gimana mau balik dibolak aja belum pernah nah nah baru yang terakhir yang keempat apa mengamalkan isri al-qur'an ini yang paling penting puncaknya dari kita mengimali al-qur'an ini adalah di mengamalkan isri al-qur'an untuk apa kita baca untuk apa kita sudah tak gabur untuk apa kita udah yakin kebenaran hal-qur'an eh giliran diperintah Allah dirikan sholat males dirikan bukan kerjakan ya maksudnya males gimana udah dengar azar masih aja belum sholat sholat jurnurnya nanti dekat-dekat asar ini artinya tidak mendirikan sholat jurnya mengerjakan sholat cuma tidak mendirikan sholat padahal berita Allah itu dirikan sholat sholat dengar azar berhenti apapun aktivitasnya berhenti kita sholat sholat tunikan sedangka nah berpada berita keklu kita kan banyak yang salah kapal ini kalau udah berhenti zakat ini cuman zakat pintar jadi benar kita kan adalah zakat yang bermanfaat untuk sejahtera umumat ini adalah zakat mahl ya nah mungkin kalian belum lah karena belum punya penghasilan belum punya wajib jadi kurutannya tadi supaya ini ini apa ini ya membaca Al-Qur'an yang tersebut padadur Al-Qur'an yang ketiga yakin dengan kebenaran Al-Qur'an yang tersebut menampalkan Isi Al-Qur'an kemudian ada lebih-lebih ini nanti keempat-empatnya itu ya jadi setelah diawati dengan rilawah baca Al-Qur'an berkira kemudian nanti puternya ngasih tadabur ayat-ayat itu ya tadabur materi-materi yang ada di dalam Al-Qur'an kemudian diakinkan dan yang keempatnya nanti Isi mulai mengamalkan dalam Al-Qur'an masih ada evaluasi ya itu mudah-mudahan sudah diimut ya evaluasi alian gimana sholatnya gimana baca Al-Qur'an di rumah kalau yang pulang tidak selama membantu orang-orang itu kan pengamalan dari Al-Qur'an semua jadi yang berhasil nah baru itu jadi menilai kesatuan BPQ jadi BPQ karena saya mengajar di lima jurusan disini maka BPQ ini saya wajibkan jadi prasarat untuk mendapatkan nilai mata kuliah agama islam adalah ikut BPQ nilai agama islam putih esnya besar puasnya besar tidak itu BPQ 0 tidak lurus mata kuliah agama lihat ya jadi prasarat tidak itu BPQ mata kuliah agama tidak lurus ngulang tahun depan rugi kan akhirnya nanti ditanya apa alasannya tidak datang kalau memang alasannya masuk akal ya dimaafkan tapi kalau dibuat hati-hati bisa selalu mulai tahun depan satu jurusan mungkin hanya itu silahkan kalau ada dialog tanitnya mau buat dikonfres saya sendiri mohon maaf kalau ada kata saran walaikum s.a.w. 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 semoga yang telah disampaikan oleh pusingan pusingan adanya sangat luar biasa semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dan apan apan untuk selanjutnya saya sekitarnya jawab untuk cepat penanyaan dua ke dua tanya dan mau bertanya Terima kasih 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 Terima kasih